Nelayan yang hilang ini terjatuh saat kapal yang ditumpangi bersama 4 orang rekannya terbalik. Keempat rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban tenggelam. Usai mendapat laporan dari warga tim Basarnas Maumere langsung menuju lokasi kejadian dengan lama tempuh 4 jam perjalanan. Tiba di lokasi tim langsung melakukan upaya pencarian, namun korban belum berhasil ditemukan. Pencarian terkendala kondisi gelombang tinggi yang melanda di perairan Lama Kera. Menurut rencana pencarian akan dilanjutkan hari ini.